Pemirsa Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah mulai menyiapkan fasilitas pemeriksaan tes cepat antigen. Fasilitas ini guna memenuhi pelayanan bagi calon penumpang pesawat dengan tujuan kota yang mewajibkan pengunjung memiliki surat keterangan tes cepat antigen. Untuk menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru, PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah berupaya meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa bandara yaitu memastikan protokol kesehatan tetap menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Jenderal Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang menyatakan guna menjaga situasi di masa pandemi saat libur Natal dan Tahun Baru agar tidak terjadi peningkatan COVID-19 di Jawa Tengah. Pihaknya tetap meminta penumpang pesawat menyertakan surat kesehatan bebas COVID-19. Terhitung mulai Jumat 18 Desember, pihak bandara juga menyiapkan layanan tes cepat antigen bagi calon penumpang yang membutuhkan, khususnya dengan tujuan daerah yang mewajibkan pengunjungnya, memiliki surat keterangan tes cepat antigen seperti DKI Jakarta. Saya optimalkan untuk menjaga jangan sampai dalam kondisi pandemi saat ini, libur panjang, dalam liburan Natal, ini masyarakat Jawa Tengah tetap sehat, tidak ada peningkatan COVID-19. Persyaratan wajib memiliki surat keterangan bebas COVID-19 menurut para calon penumpang pesawat menilai penting dilaksanakan sebagai upaya memberikan keamanan dan melindungi sesama dari paparan COVID-19. Kalau untuk aturan seperti ini, menurut saya perlu sih karena untuk menjaga penularannya lebih banyak. Yang paling penting itu kita SOP-nya pakai masker dan cuci tangan. Jadi sebenarnya faktor pendukung lain kan antara raput dan antigen. Mulai Jumat 18 Desember, surat keterangan bebas COVID-19 dari pemeriksaan tes cepat antigen menjadi salah satu syarat perjalanan ke kota tertentu, salah satunya DKI Jakarta. Tes cepat antigen dinilai lebih akurat dibandingkan tes cepat antibodi karena mengidentifikasi virus dalam sekresi hidung dan penggorokan.